Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 267 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 3 juta jiwa per tahun. Maka di tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia bisa menembus 270 juta orang. Artinya kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Namun permasalahannya banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau kawasan industri lainnya. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menelurkan Undang-Undang No. 41 tahun 2009 isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Joko Widodo memperkuat Undang-Undang itu dengan Peraturan Presiden atau Perpres No. 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tindak lanjutnya masing-masing pemerintah daerah harus melakukan klarifikasi, berdiskusi, dan menyepakati luasan lahan pertanian abadi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saat ini ada 7,1 juta hektare lahan baku sawah yang tercatat, termasuk 5 juta hektare lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi tidak boleh diganggu-gugat sebab ada ancaman hukuman pidana maupun denda. Undang-Undang No. 41 tahun 2009 turut mengatur sanksi pidana bagi pelanggar perorangan, pejabat, dan korporasi. Berdasarkan Pasal 72-74, ancaman hukuman pidana dan denda bagi para pelanggar bervariasi, mulai dari penjara paling lama 7 tahun, serta denda maksimal bisa mencapai 7 miliar rupiah dan berkewajiban mengembalikan keadaan lahan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong para kepala daerah untuk segera menetapkan lahan abadi di wilayahnya. Tujuannya agar penyusutan lahan pertanian segera bisa di-stop. Sehingga petani memiliki kepastian lahan garapan pertanian dan konsistensi produksi bisa terjaga.